Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bikin dodol ketan yuk rasanya enak banget pertama kita siapkan 9 lembar daun pandan boleh lebih ya bagi yang suka tapi ini menurutku 9 lembar udah cukup banget kita potong-potong atau gunting udah ini tinggal kita masukin ke blender sebenarnya kalau misalnya mau lebih hijau boleh pakai daun suji tapi ini karena daun suji yang gak ada jadi daun pandan aja kemudian kita masukkan 700 ml santan kelapa kental ini untuk membantu proses blender jadi kita gak perlu nambahin air lagi ya oke udah masuk semua tinggal kita blender sampai halus supaya nanti sari-sarinya bisa keluar semua udah nih tinggal kita saring supaya daun-daunnya gak ikut masuk kalau gak mau pakai saringan yang halus gini bisa juga pakai kain jadi dia itu diperas nanti kayak bikin tahu gitu ya nah ini udah udah kita peras semua santannya tinggal kita masukkan tepungnya kita pakai 400 gram tepung ketan putih kemudian 300 gram gula putih kalau misalnya suka manis boleh ditambah cuman bagiku ini udah pas banget plus garam secukupnya supaya gurih kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan gulanya dipastikan larut ya atau bisa pakai gula halus kalau misalnya gak mau lama ngaduknya kayak gini ini sudah selesai tapi kayaknya warna hijaunya kurang oke kita tambah pewarna hijau sedikit kalau misalnya mau di skip gak apa-apa nanti wanginya tetap enak kok tapi warnanya aja yang kurang bagus ini sudah siap kita siapkan loyangnya dulu kita olesi dengan sedikit minyak supaya nanti mudah untuk dilepaskan atau biasanya ada yang pakai alas plastik ya cuma aku menghindari itu jadi kita oles pakai minyak aja itu sudah selesai kita masukkan adonan kita tadi jangan lupa disaring supaya tidak ada yang bergerindil nantinya terima kasih oke sudah kita kukus selama kurang lebih 30 sampai 50 menit sembari menunggu kita sangrai biji wijen secukupnya untuk taburan ada beberapa orang yang mau masukkan biji wijennya itu langsung ke adonan cuma disini kita pakai taburan aja ya cuma kalau misalnya mau masukkan langsung ke adonan tadi boleh juga nah ini sudah ya kita taburkan wijen ke atas dodol yang sudah mateng tapi masih panas kita ratakan lalu kita tekan-tekan supaya betul-betul menempel ke dodolnya ini tadi aku sangrai wijennya kurang lebih 2 menit tapi kalau misalnya mau warnanya lebih coklat lagi bisa agak lebih lama cuma hati-hati ini gampang gosong karena dia ini biji yang sangat kecil kita biarkan dodolnya dingin dulu setelah dingin kita sisir bagian pinggir supaya lebih mudah untuk dilepaskan setelah selesai disisir baru kita pindahkan ke wadah yang lain supaya nanti bisa kita potong dan kita kasih juga topping di bagian bawahnya itu nah ini bagian bawahnya bagian alasnya tadi juga kita kasih wijen kalau misalnya mau bagian atasnya aja gak apa-apa cuma disini aku lebih suka kalau atas bawahnya itu kasih wijen sama kayak tadi kita ratakan wijennya dan ditekan-tekan supaya wijennya betul-betul nempel ke dodol oke udah selesai ini dia dodol buatan kita kita coba potong kita potong bagian ujung ini kalau misalnya mau pakai pisau alasi dulu pisaunya dengan minyak goreng atau bisa dialasi dengan plastik ya kalau ini aku pakai sendok cabai kayak gini aja supaya lebih mudah karena dia biasanya kalau pakai plastik gak nempel tuh wanginya ada kecium nih wah ini penampakannya betul-betul kenyal wangi dan cantik banget ini belum terlalu dingin jadi dia belum terlalu kenyal kalau misalnya lebih dingin lagi bisa lebih kenyal dia kita cobain bismillahirrahmanirrahim hmm masya Allah ini enak banget kalian mesti cobain di rumah makasih sudah mampir tak wifi T A C H T P E P A A A M H T P A A A E T A S